Pada video seri perawatan luka sebelumnya, kita akan membahas tentang perawatan luka sayat. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas tentang perawatan luka bakar. Yuk, simak video ini sampai habis. Halo, Ners! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini, teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih sudah klik dan nonton video ini. Selamat datang di channel ini. Channel yang memberikan informasi tentang perawatan luka, serta beragam informasi kesehatan lainnya yang pastinya bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan channel ini secara gratis. Dan, nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan informasi bila ada video baru yang telah kami upload. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perawatan luka bakar kenalpot. Bersama saya, Nersandimin Hajodin. Beberapa saat ke depan, kita akan belajar bersama. Baik, di video seri perawatan luka sebelumnya, kita sudah membahas tentang perawatan luka sayat yang disebabkan oleh pisau dengan menggunakan balutan hidrokoloid. Nah, untuk konten seri perawatan luka kali ini, kita akan membahas tentang langkah-langkah perawatan luka pada luka bakar kenalpot. Pertolongan pertama yang kita bisa lakukan di rumah saat terjadi luka bakar adalah menyiram luka dengan air yang mengalir atau melakukan kompres handuk basah. Tujuannya adalah menurunkan suhu panas pada area luka. Hal ini bisa kita lakukan selama kurang lebih 10 menit atau sampai rasa terbakar pada luka itu hilang. Dan apabila ada gelembung yang berkecairan, sebaiknya jangan dipecahkan. Segera bawa ke perawat luka atau fasilitas kesehatan terdekat. Pada perawatan luka bakar kenalpot pada hari ini, kita menggunakan beberapa jenis balutan. Di antaranya, kain kasus steril, cairan mencuci luka untuk membersihkan luka, salep luka sebagai balutan primer, balutan LA sebagai absorban, dan plaster untuk fiksasi. Ada pun langkah-langkah perawatan luka bakar oleh kenalpot adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan area luka menggunakan cairan pencuci luka dan kasa steril. Untuk pencucian luka, kita juga bisa menggunakan NACL atau cairan pencuci lainnya. Yang kedua, keringkan dengan kasa steril. Tiga, oles dengan salep luka sebagai balutan primer untuk membuat luka menjadi lembab. Karena pada luka ini, kita sudah melihat ada lapisan yang mulai mengeras. Pasang balutan absorban. Kali ini kita menggunakan balutan LA karena cairan luka tidak terlalu banyak. Yang terakhir, gunakan plaster untuk fiksasi agar balutan tidak bergeser ataupun lepas. Untuk teman-teman yang membutuhkan informasi terkait jenis balutan yang kita gunakan tadi, silahkan klik link di deskripsi video ini. Itu dia bahasan kita pada video kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di like, di komen, serta share ke media sosial teman-teman sekalian. Agar yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!